Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Nur Aziz Siswanto Nah teman-teman sekarang kita akan mereview jalan yang ada di salah satu jalan di kota Malang yaitu Jalan Raya Gadang jadi kemana ke arah kita ikuti terus perjalanan saya sebelum itu teman-teman jangan lupa klik tombol like, subscribe dan juga komen ya agar video saya dapat berkembang untuk memberikan informasi yang menarik buat teman-teman sekalian saya juga mencapkan terima kasih bagi semua teman-teman yang sudah menyukai video saya dan subscribe video saya semoga teman-teman senang biasa selalu diberikan kesehatan, rezeki dan umur yang panjang oke kita lanjut lagi sekarang kita sudah berada di jalan Satsui Tubun jalan ini adalah jalan salah satu penghubung menuju ke arah Pagesaji dan disini biasanya banyak tebu ya karena menuju ke pabrik gula ke ponago nah disini teman-teman bisa lihat suasananya enggak sebegitu rame ya jadi masih sepi karena sekarang masih sekitar pukul 6 pagi disini banyak sekali ganggang jadi harap berhati-hati teman-teman nah sebelah kiri ada PLN tadi ini ada security perumahan sebelah kiri hati-hati ada mobil yang mau belong nah teman-teman bisa lihat ada plank kalau lurus itu menuju ke terminal Hamed Rusti jadi melewati pasar gadang sebelah kanan ada dealer Suzuki dan Yamaha nah ini kalau lurus tadi ke terminal Hamed Rusti kalau ke kanan Rampit Lumajang dan ke kiri ke arah Surabaya Bandara Abdurrahman Saleh disini ada perempatan Lung Merah kalau kiri jalan terus kalau ingin yang lurus sama ke kanan jangan lupa ngikutip arturan rambu-rambu lalu lintas oke disini masih terkondisi ya jalannya masih sepi sekarang kita sudah ada di jalan Raya Ngadang untuk jalan Raya Ngadang ini ini biasanya digunakan untuk kendaraan besar seperti truk, bis, dan lain-lain karena jalan ini juga mengumpulkan antara pakis aji atau karam litar bisa juga ke arah dapit atau lumaca hati-hati ada orang nyebrang nah teman-teman bisa lihat di arah sebelah kanan ini banyak truk-truk besar yang akan menuju ke arah sana ya dan untuk arah ke jalan Kolonel Sugiono sendiri masih terpantau sepi lancar disini baik teman-teman yang akan melewati jalan sini untuk kondisi jalannya banyak yang bergelombang disini harap hati-hati ya teman-teman nah di samping kiri kita juga banyak gang-gang jadi teman-teman harap berhati-hati jadi kemungkinan saat pagi ini banyak orang yang akan menyebrang jalan biasanya orang-orang menyebrang jalan ini ada yang kesen antara anak ke sekolah dan juga ada yang akan ke Pasar Gadang ya disini juga agak ramai disini jadi ada berhati-hati ya teman-teman ya hati-hati di depan ada becak oke kita lurus aja untuk disini teman-teman bisa lihat masih banyak pohonan jadi saat siang hari disini agak dingin juga suasananya nah yang saya suka dari kota Malang ini adalah ada suasananya atau biasanya orang Jawa bilang hohonya jadi hohonya disini antem ya karena banyak sekali pohon-pohon yang masih rindang disini kalian bisa lihat banyak sekali pohon-pohon tinggi besar disini nah di sebelah kanan itu ada Pasar Lama Gadang eh biasanya kalau orang-orang yang ingin berbelanja kalau ke Pasar Pusat Gadang itu masih terlalu jauh biasanya warga sekitar sini belanja di Pasar Lama Gadang itu ya hati-hati ada yang akan belok kiri nah sebelah kiri ada Alphamart dan pasti ada Indomart jadi jaraknya mesti berdekatan ini adalah salah satu tetangga yang sangat baik disini oke pelan-pelan kita lurus aja masih banyak pohon-pelan disini saya sangat suka di jalan ini nah di depan itu teman-teman bisa lihat itu adalah pom bensin kolonel Sugiyono nah itu dia pom bensinnya disini mulai rame ya kendaraannya karena orang-orang sudah mulai berangkat kerja oke sekarang kita sudah ada di jalan kolonel Sugiyono jadi di jalan sini nanti kita akan lihat stasiun Kota Lama adalah salah satu stasiun yang ada di Kota Malang jadi stasiun Kota Lama dan stasiun Malang Kota Baru kenapa hati-hati teman-teman di sini banyak sekali kendaraan atau BEMU yang berhenti di kiri karena banyak anak sekolah yang akan berangkat sekolah juga jadi BEMU ini mencari penumpang jadi saya sarankan jangan di belakang BEMU ataupun di samping sebelah kiri BEMU karena bisa-bisa akan berhenti mendatang jadi saya sarankan teman-teman jangan sampai keliru untuk ambil jalur kalau yang sebelah kanan jalur flyover ini untuk truk bus ataupun kendaraan roda 4 dan kita sebagai pengendara roda 2 saya hancurkan masuk ke ambil jalan sebelah kiri nah teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada hotel juga nah ini dia stasiun Kota Lama ini ada tanda hati-hati karena di depan ini adalah perlintasan rel kereta api dan juga perempatan jadi ada juga yang dari sisi kanan itu masuk ke sebelah kiri arah ke pasar jomboran lalu ada juga yang ambil lurus ke arah stasiun Kota Baru dan juga ke arah Surabaya harap berhati-hati ya teman-teman disini ada yang akan ambil lacur sebelah kiri karena disamping kiri itu adalah sekolahan jadi banyak bemo ataupun wali yang mengantar langsung ambil ke sebelah kiri oke kita lanjut lagi ambil lurus nah jadi kita ambil lajur sebelah kiri kenapa saya ambil lajur sebelah kiri karena kita akan mereview jalan yang ada disini nah yaitu jalan Kiai Tamin itu kalau lurus tadi itu bisa langsung ke arah Surabaya tapi kalau sini ini adalah salah satu pusat pertokohan di belakangnya pasar besar nah disini kamu bisa lihat masih sepi jadi gak sebegitu rame ini biasanya jam operasional di jalan ini adalah jam 9 ke atas nah disini banyak parkir-parkir mobil di belakang ini view nya dan bisa lihat nah itu kalau ke arah kanan gak boleh karena satu arah saya sampai keliru ya teman itu kalau ke kanan itu adalah alun-alun tapi berhubung satu arah jadi kita ambil lurus oke sekarang kita sudah ada di jalan Julius Usman disini juga terkenal sebagai kampung Arab di kota Malang jadi banyak warga yang berkebangsaan Arab ya disini ya di sini juga disebut biasanya jalan sawahan di sebelah kiri adalah pomensin sawahan jadi sebutannya terkenal dengan pomensin sawahan di sebelah kiri tadi itu kalau ke arah kiri adalah ke pasar comporan ini kita ambil yang lurus kita pamat juga arah berhati-hati teman teman pada pertigaan itu kalau sebelah kiri adalah ke jalan Esupriyati atau sopun dan kita akan ambil arah yang sebelah kanan yaitu jalan Arif Margono berhati-hati teman teman untuk jalannya disini juga masih sepi ya nah itu pun ada perempatan itu kalau ke arah kanan ke arah pasar besar kalau lurus ke jalan Kawi dan kita ambil ke arah jalan kiri yaitu jalan Insinyur Rais untuk view nya di jalan Insinyur Rais ini sangat bagus kita bisa melihat gunung yang ada di tempat ini oke teman teman itu saja informasi yang dapat saya berikan semoga bermanfaat buat teman teman yang akan melanjutkan aktivitas di pagi hari jangan lupa klik tombol like subscribe dan juga komen sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati